Jalan pemilihan serentak tahun 2024, KPU Bonebolango menyelenggarakan simulasi pemungutan perhitungan dan rekapitulasi suara, serta penggunaan aplikasi Sirekap pemilu tahun 2024. Kegiatan yang turut dihadiri Sekda Bonebolango Isang Doma dan Ketua DPRD Bonebolango Halitangahu berlangsung di Gedung Serbaguna Kecamatan Tapa. Ketua KPU Bonebolango Sutenti Lamuhu mengatakan simulasi ini dilaksanakan sebagai wadah informasi kepada penyelenggara pemungutan suara, agar dapat mengetahui teknis pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, masyarakat juga bisa melihat langsung kerja dan pelayanan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara. Jadi, hari ini KPU Kepala DPRD Bonebolango melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi dengan menggunakan Sirekap Mobile. Nah, sasaran kita adalah menyampaikan informasi dan juga sebagai wadah bimbingan teknis secara langsung dan visualisasi kepada penyelenggara dalam rangka menyampaikan informasi tentang teknis bagaimana melakukan pemungutan dan penghitungan suara, terlebih juga khususnya kepada pesanakan, Itu bagaimana mereka dapat melihat langsung pelayanan yang diberikan oleh petugas KPPS di dalam tempat pemungutan suara itu sendiri. Sutenti Lamuhu juga menjelaskan mengenai perbedaan pemungutan suara pada pemilu serentak 2024 nanti, yaitu adanya teknologi, sistem, informasi, rekapitulasi, atau Sirekap Mobile. Selain itu, petugas KPPS nantinya akan dibantu dengan alat teknologi scan printer yang akan menyalin formulir C-salinan. Nantinya formulir C-salinan yang akan diberikan kepada para saksi di TPS bisa digandakan tanpa harus mengisi manual. Perbedaan terkait dengan mekanisme pelaksanaan pemungutan penghitungan suara di pemilu 2019 kemarin itu, dengan 2024 ini, hanya ada pada penggunaan aplikasi Sirekap Mobile. Dan juga kemudian juga untuk pemilu 2024, itu KPPS akan dibantu dengan teknologi, alat teknologi berupa penyediaan atau penyewaan alat printer dan kemudian scan untuk membantu teman-teman dalam mengisi formulir C-salinan. Sehingganya kalau di 2019 kemarin, teman-teman KPPS ini mengisi formulir salinan secara manual kepada seluruh saksi. Tetapi di tahun 2024 ini kita menggunakan atau menyediakan alat bantu berupa alat printer dan scan agar supaya teman-teman KPPS ini sudah tidak perlu lagi mengisi formulir dengan cara manual. Cukup mereka hanya mengisi satu lembar saja dan kemudian ini akan digandakan dan akan diserahkan kepada semua saksi yang lain. Sementara itu terkait waktu pelaksanaan pemungutan suara, Sultan Tilamuhu menjelaskan belum ada perubahan seperti di pemilu tahun 2019 yang lalu. Sesuai dengan peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 mengenai pemungutan dan penghitungan suara, akan berlangsung mulai pukul 7 pagi dan berakhir di pukul 1 siang. Ya, kalau untuk pemungutannya sendiri masih sama waktunya, masih tetap. Karena berdasarkan peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara itu, waktu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara itu berlangsung dari pukul 7 sampai dengan pukul 1. Jadi tidak ada perubahan waktu dari 2019 ke 2020.